Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku sering ditegur oleh elit politik ibu kota, panteran gaya bicaranya yang kasar. Tanya mendapat teguran elit politik, Prabowo juga mengaku tim penasehatnya juga sering was-was, karena takut ia bakal kebebelasan saat berbicara di depan rakyat. Cerita itu ia sampaikan kehadapan para pendukung saat kampanye Akbar di lapangan Pancasila Simpang 5, Sumarang pada 28 Januari 2024. Prabowo menjelaskan gaya bicaranya yang kasar itu karena ia mempunyai latar belakang tentara, sehingga ia pun tak bisa berbicara manis. Prabowo lantas menanyakan kepada para pendukung apakah mereka suka pemimpin dengan gaya berbicara halus khas seorang profesor atau tidak. Menurut Prabowo dirinya juga bisa bila harus bicara gaya tersebut. Saya sering ditegur oleh elit-elit Jakarta, Pak Prabowo kok ngomongnya kasar-kasar ya. Aku ini mantan serdadu yang ngomongnya kayak gitu. Gak bisa ngomong manis-manis. Gak bisa ngomong bulat. Ngalur ngidul. Gak jelas. Kata-kata manis. Omon-omon-omon terus. Saudara-saudara sekalian, penasihat-penasihat saya selalu was-was kalau saya bicara di depan rakyat. Takutnya nanti Pak Prabowo kepablasan. Sekarang saya tanya, kau lebih suka pemimpin yang bicara halus-halus, bicara kayak profesor. Jadi gini, 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 gini. Kalau profesor, gini, gini. Aku juga bisa kayak profesor. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Negara kita dalam keadaan sekarang akan meningkat ekonominya. Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Atau kau ingin dengar saya bicara apa adanya? Prabowo Subianto sempat menuai sorotan mengantaran beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang dianggap kasar. Misalnya saat berkampanye di Pekanbaru, Riau pada 9 Januari 2024. Di situ Prabowo melontarkan kata bodoh saat menyinggung pernyataan Anis Baswedan dalam debat capres soal lahan seluas 340 ribu hektare. Kemudian saat Prabowo menyebut endasmu etik saat rakornas Gerindra. Prabowo kala itu menanggapi pertanyaan Anis Baswedan soal putusan MKMK terkait batas usia capres-cawapres dalam debat capres. Terima kasih telah menonton!